Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya mau ganti aki buat solar panel ini lampu voltmeternya sudah mati karena akhirnya sudah drop atau swap Oke sekarang saya mau buka saya mau ganti akinya ini saya menggunakan aki luminous 12V 12Ah lepas dulu kabelnya yang ke akinya dan saya pakai aki ini hampir dua tahun lebih ini aki luminous 12V 12Ah Oke sekarang saya lagi di toko aki mau cari aki yang baru dan ini kebetulan ada aki Nagoya 12V 12Ah ini akinya sama sama yang aki luminous dan ini akhirnya mau dicek good battery 100% good battery 100% ini maaf ya tidak kelihatan tulisannya dan ini aki luminous nya 12V 12Ah dan yang ini akinagoya 12V 12Ah jika dilihat dari spesifikasinya akhirnya sama akinya enggak jauh beda Oke sekarang saya mau pasang aki Nagoya 12V 12Ah ini sudah saya kasih tanggal biar ketahuan bisa sampai berapa tahun atau bulan sebelumnya kita pasang kabel dari agi ke controller dan ini kabel yang dari solar panel ke controller kita lepas sekarang kita pasang kabel dari agi ke controllernya jika kabel agi yang ke controller sudah terpasang nyalakan nyalakan MCB nya ini saya menggunakan MCB DC buat antisipasi jika terjadi konsleting atau short dan ini lampu kontrolernya sudah menyala berarti sudah connect dari agi ke controller nya dan ini voltmeter nya menunjukkan angka 12,6 sekarang pasang kabel dari solar panel ke controller nya jangan sampai kebalik kabel positif dan negatif selamat menikmati selamat menikmati dan ini kabel solar panel ke controller sudah terpasang kabel yang warna hijau selamat menikmati dan lampu indikator sudah bergedip berarti sudah mengecas ke agi dan ini saya menggunakan timer buat atur untuk menyalakan lampu otomatis jadi lampu otomatis menyala tiap hari dari jam 6 sampai jam 5 pagi ini sudah saya setting nyala dari jam 6 sampai jam 5 pagi ini voltmeter menunjukkan angka 13 saya menggunakan 2 saklar saya menggunakan 2 saklar saklar pertama buat lampu dapur dan saklar kedua buat lampu ruang tamu dan yang ini lampu otomatis tiap hari menyala dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi dan ini solar panel 20wp saya pasang kurang lebih hampir 2 tahun dan baru sekali ganti aki ini saya pakai aki 12V 12Ah dan butuh waktu setengah hari cas sampai full jika cuaca cerah atau panas oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati